Peristiwa KM50 tidak akan terjadi Karena ditunggu makanya peristiwa gesekan macam-macam tembak-menembak Sampai KM50 sampai KM ke atas itu gak akan terjadi kalau itu gak ditunggu Ngomber ngomong berita Ngomong berita Bukan ngember Jadi peristiwa KM50 itu tidak akan terjadi Kalau di titik-titik tadi itu gak ada proses yang ditunggu Dan ini sebenarnya makanya beberapa hal yang ada di voice note Walaupun kami yakini kira-kira faktanya ABCD yang kami dapatkan Kami memerlukan untuk uji psikologi forensik Kenapa kok ini bisa terjadi Statement-statement yang dalam benak kami di awal Ketika kami mendapatkan informasi tanggal 7 Bahwa terjadi gesekan, terjadi ketegangan dan lain sebagainya Ternyata terus muncul voice note Jadi kami itu turun duluan sebelum ada voice note Jadi kami udah mendapatkan keterangan sebenarnya Kok ini berbeda dengan voice note gitu Nah itu yang sampai pada akhirnya Menemukan beberapa poin ini Dan kami merasa perlu untuk memanggil ahli psikologi forensik Yang beliau mengatakan bahwa ini baseline-nya adalah baseline fighting Jadi makanya poin tadi itu juga menjadi concern dari diskusi kami soal psikologi forensik Sehingga kalau tidak Anda yang menunggu tadi Tidak mungkin terjadi peristiwa 50 Toh ini juga terbukti bahwa ini penguntitan saja Kalau ini Anda mungkin Anda aktivitasi yang lain Anda niat yang lain Ya kenapa enggak dititik sentul Kenapa enggak ditol di Jumatan Layang dan sebagainya Nah ini juga mengklarifikasi beberapa waktu Yang juga ditanya kepada kami Komnasah minimal saya Yang mengatakan bahwa apakah ini ada pelanggaran HAM berat ataukah tidak Nah dalam konteks seperti itu Satu peristiwa ini enggak mungkin terjadi kalau enggak ada penunggu Peristiwa yang menunggu dari yang tadi kita sebutkan Jadi ini bukan lahir dari sebuah skenario perintah Jadi tindakan itu Bahwa ada pemututan iya Tapi pemututan itu sebenarnya bisa selesai Kalau ya ditinggal aja Yang namanya dipuntutin ya ditinggal aja Enggak perlu ditungguin Terus enggak perlu ada semacam heroisme Dan sebagainya Itu kalau itu enggak ada ya enggak ada peristiwa 50 Enggak ada peristiwa 51 Mungkin juga enggak ada jumlah-jumlah orang yang meninggal Dengan jumlah yang cukup banyak Dan memprihatinkan kita semua sebagai bangsa Nah itu yang juga penting Yang berikutnya adalah kenapa kami ulang itu tadi Sebenarnya menandaskan bahwa memang Memahami sesuatu memang harus utuh Tantangan paling berat tim ini bukan mengurai fakta Tantangan paling berat di tim ini adalah Berbagai analogi Berbagai asumsi Yang sebenarnya kita bisa bilang Kita belum sampai situ Atau kita punya serangkaian fakta dan peristiwa Sehingga enggak kayak begitu Tapi kami belum bisa ngomong Kecuali hari ini Jadi karena hari ini hari akhir Kita melaporkan Jadi enggak bisa ngomong Bahwa kita punya ini punya itu dan sebagian Rangkaian peristiwanya begini loh Bukan seperti yang dibayangkan oleh banyak pihak Oleh karenanya Kenapa kami sebutkan proses Disamping ngomong substansi Tapi sebutkan proses secara detail Agar ini menjadi satu bagian Membuat terangnya peristiwa Dan mengurangi berbagai analogi dan asumsi yang terjadi Ini upaya kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih